Udah gitu ya, tersenya pembantu lagi. Gue mah kebayang kalau di rumah gue ada pembantu, suka main sosial media. Gue kecat, gue kecat. Wabarakatuh, semakin kesini, semakin terlihat arogansi, serta kesombongan, serta kecongkakan di timnya Ayu Tingting. Heboh, niat bela Ayu Tingting. Ivan Gunawan justru dituding rendahkan profesi pembantu, hingga disebut sombong. Diserang balik sang artis menciut, hingga lakukan ini. Oh, jadi kemarin saya sudah melakukan. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Keputusan orang tua Ayu Tingting mendatangi keluarga haters beberapa waktu lalu, kini masih menjadi puah bibir di masyarakat. Pasca melakberak orang tua haters tersebut masalah demi masalah, justru mulai berdatangan. Kehidup janda satu anak ini. Mulai dari teguran karena melanggar PPKM, hingga muncul aksi pemboikotan Ayu Tingting, hingga hujatan yang makin deras. Melihat hal ini, sang sahabat Ivan Gunawan tentu tak mau ketinggalan untuk membela pedangdut Ayu Tingting. Tak hanya mengkritik aksi boykot Ayu Tingting, Ivan juga menyinggung soal TKW yang menjadi pelaku, penghujat Ayu yang berinisial KD. Ivan Gunawan mengatakan dirinya tak akan segan memecat pembantu tersebut jika memiliki kelakuan seperti haters Ayu. Niatan pasang badan untuk Ayu Tingting justru menjadi pemerang. Cuplikan video itu bahkan viral di media sosial hingga menyulut amarah publik. Banyak netizen yang menduka Ivan telah merendahkan profesi seorang pembantu rumah tangga. Untuk Bang Ivan Gunawan, apa sih salahnya pembantu? Pembantu masih bisa bermain sosial media. Yang penting apa? Dia tahu jam kerja dan jam istirahat dipergunakan untuk bermain media sosial. Gue merupakan, ngomong-ngomong siapa? Udah gitu ya tersesnya pembantu lagi. Gue mah kebayang kalau di rumah gue ada pembantu suka main sosial media. Tahu cuplikan videonya viral, Ivan pun kembali buka suara. Ia merasa aneh mengapa opininya seolah dikirim oleh Oplum yang tak bertanggung jawab. Salah satu, Warkanet pun rupanya juga ikut angkat bicara. Ia menyayangkan tim Ayu Tingting yang semakin kesini makin terlihat arogan. Ia juga terlihat bertanya kepada Ivan apa salahnya seorang pembantu. Tidak boleh bermedia sosial. Harusnya hal itu wajar selama tidak mengganggu pekerjaan. Pria berkacang mata tersebut juga mengungkapkan wajar. Membelah sahabat. Namun jangan sampai menghilangkan rasa kemanusiaan dalam diri. Seketika, Warkanet pun makin menjadi serang akun media sosial ikut. Setelah sebelumnya berapi-api membela Ayu Tingting, Ivan kini justru terlihat menciut. Hingga desainer tersebut kini terpaksa menutup kolom komentarnya. Dan menghapus video yang didukam merendahkan pembantu tersebut dari media sosialnya. Waduh, makin panas saja ya pemirsa. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triyono agar tak ketinggalan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys. Dan tekan tombol loncengnya. Agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari kami.